Bapak, hidup bersama kita Tapi itu semua terpatri dalam kehidupan mereka Dalam konteks interaksi dengan mereka Tadi ada kainan-kainan berikutnya Nah terkait publikasi Itu satu yang itu Anggasi guru saya nih dari Bersambrian dan Bersalam Sekarang di sini Ngewakili ibu Bala dinas perusahaan Terima kasih Makanya saya dari Tandina Jusul dan Bersalam Tapi kalau menurut saya pribadi Pribadi ini tidak boleh di upload Mending jadi asik di sini Jadi itu ladang Kalau direspon Kan ini ladangnya literasi Pulisan, perusahaan Mending direspon lewat pulisan Jadi yang di sini sebenarnya Jadi yang di sini sebenarnya belum hitung Bagi ini kan Sampai-sampai oleh Pak Bersumadi Biar masyarakat Indonesia sejauh warat Biar taruh proses itu kan Tenggi dari bawah Itu punya negerasi tinggi Dengan sebuah tusun Yang jadi kebejaan Jadi sebenarnya Tapi kalau ada alasan lagi Mohon maaf Pak Ini lebih mungkin yang lain Mohon Jadi ada desa-desa proyek Yang dijadikan proyek toleransi Oleh orang-orang yang tidak menahan Banyak Sepertinya bukan diunggakan Salah satu Yang menungguan juga disitu Menjadi suatu proyek Jadi ada masuk dana-dana Seolah-olah toleransi Mungkin salah satu masyarakat Justru tidak mengizinkan Mungkin ketakutan-ketakutan Nanti ada Bahan-bahan yang menisah belah Masuknya dari sini Ini bersebut Masukannya Dan alhamdulillah Kita mempunyai Dokumenter Terima kasih Nah terkait publikasi Memang Ya oke Tadi sesuai aturan Sesuai aturan Dibetul Tadi saya akan masukkan Kemudian Secara budaya Saya menangkap Ada sejumlah kekhawatiran Bagi teman-teman Di seluruh Berapa kali Dialog Dan warga Selain susu Ya memang ada kritikan-kritikan Di Keluar-keluar Itu harus kita akui juga Misalkan tadi Tahlin dihadiri oleh semua Umar Bagi saya Sebenarnya Setiang kayak hidup Tidak aneh Karena Dulu Sebelum Saya kecil Hidup seperti itu Jadi Tahlinan Adil Agama Nah disusuruh Popret-popret Itu dianggap Sebagian kecil Itu melampaui Perukunan Itu Bukan melampaui Melanggar Perukunan Sudah bukan Perukunan lagi Nah masak Tapi ini penting Untuk kita Diskusikan Apa namanya Makanya Saya sebenarnya Sudah ada dalam hal itu Waktu saya bilang Tadi perlu publis Secara Masam itu Seperti open itu Maksudnya biar Ini juga dapat Hubungan Juga dapat Resisten Kalau ada Resisten Ada berhubungan Dan kecederungannya Saya kira Masyarakat ciawi Semakin Multibukur Makin bagus Nah kalau Nanti ini Berkontroversi Misalkan Ini bagian Dari literasi Untuk memahamkan Berapa Keragaman itu Sesuatu yang penting Modal baksa Dan susah Tapi dalam Konteks Dokumentari Literasi Yang lain Sikrat Terus di sejarah itu Memangkan Tapi memang Kalau mau publis Salah satu izinnya Dari Sesuduh itu Penting Dan Saya kira Kalau Nanti ada jaminan Dari pemerintah Itu mereka Sangat kuat Menangati pemerintah Komunitas Sesuduh itu Nanti jaminan bupati Ini Misalkan Setelah Seperti Nonton Sehingga Nanti ada Hubungan Bahwa Film ini Publish Secara Umum Diubahkan Jangan di YouTube Di web Purpose Purpose Dan Apakah Itu Itu Kalau Saya kira Nanti FKUB Memang tugas Yang mengawal Itu semua Mengawal Keberagaman Mengawal Lain-lain Itu Tapi Sangat Sangat Hormati Apa Yang Masukkan Dari Warga Sesuduh Dalam Teknis Dokumentari Ini bisa menjadi trigger ya Terus ada harapan dari Pak Kapit bagaimana ini bisa menjadi trigger ya Terus ada harapan tadi bagaimana kalau membuat film ini bisa menjadi trigger ya Dalam atau bukan film mungkin istilahnya lebih ke profilnya camis ya Profil yang bisa menggambarkan bagaimana pada depannya teman-teman juga berkumpul untuk membuat lomba ya lomba Membuat profil camis dan tidak lombakan siapa yang bisa menghormati trader yang dibutuhkan seperti itu Nah belum apa-apa juga Pak Kapit sudah membuka kerannya nih Nanti dibantu untuk bagaimana asal itu bisa berselenggara Dibuat Ya teman-teman Barusan Jawaban mudah-mudahan Menguaskan ya Satu untuk Bagaimana bisa dipugis Itu mungkin Melihat kedepannya seperti apa ya Karena dari teman-teman juga Masih ada Ini lebarnya Dari lomba Dari lomba Dari lomba Dari lomba Dari lomba Dari lomba Ya Semenjak pertama kali film ini di kamis di Instagram di Maluman ya Ya Kebetulan Ketua nya juga teman saya di waktu organisasi di Yogyakarta gitu Dan saya sangat bangga ya punya teman-teman yang pulang ke daerahnya terus mengembangkan Bangat Mengembangkan minat untuk membangun daerahnya Itu yang pertama Sebenarnya saya hanya ingin memberikan tanggapan Yang pertama mengenai toleransi ya Sebenarnya toleransi di Jamis untuk saat ini sudah cukup bagus ya Sudah cukup bagus Buktinya apa gitu Buktinya kami kaum minoritas stay nya lama gitu di Jamis gitu Kalau kita emang gak ada toleransi di sini ngapain kita stay di sini lama gitu Kebetulan saya dari kecil di sini Dari tahun 99 ya Dari kecil Tumbuh-tumbuh-tumbuh sampai sekarang juga Cuman sekarang di Jamis Kebetulan aja sekarang lagi di Jamis Ya Perlu saya tanggapi memang Permasalahan toleransi ini memang sangat vital ya Saya juga memiliki pengalaman buruk ya Mengenai toleransi ini di Kabupaten Jamis Saya lupa tahunnya Tahunnya di antara tahun 2008 sampai 2010 Ketika Natalan Ya kebetulan gereja yang kami miliki itu Kapasitas yang tidak mencukupi untuk menanggung umat sekarang gitu Ya Nah ketika kita Natalan Kita sewa gedung Pasti ingat itu gedungnya muslim kita Kita sewa di situ Dan Sangat kesayangan gitu Ketika kita sedang hikmat Natalan Ada sekelompok extremis 90 Ada satu organisasi lah Itu sangat terkenal dari Indonesia ya Itu mempunyai acara Natalan kami gitu Itu sih pengalaman Pengalaman saya pribadi gitu Cuman Hanya itu aja pengalaman buruk saya Tapi mengenai toleransi Saya sudah mengalami kehidupan di sini Saya interaksi sama Eki Eki sahabat saya Saya Cepatlah banyak Ketika dia puasa Saya sangat menghargai Mereka berpuasa Saya pun Sekali ikut puasa gitu Itu bentuk Bentuk toleransi saya gitu Itu mengenai toleransi Yang mengenai sosial depan ya FKP ini Juga Melihat 5 tahun terakhir ini Terukunan nyaris Saya kira sangat bagus ya Beberapa konflik Beberapa Perbedaan Perbedaan pandangan itu bisa diselesaikan Tentang pembangunan Ula Kelenteng Ula Kelenteng Ula Kelenteng itu Cunggu panjang Kita berdialog Bukan berkonflik Berdialognya itu lebih dari 2 tahun Kemudian sekarang Ula Kelenteng yang kemudian berhadapan dengan gereja Yang sebalik itu Sebelum ya Kemudian di sampingnya Ada Apa namanya Mesir Kemudian sampingnya lagi ada Kelenteng Bisa sebut dalam jurusan saya itu Sebi 3 Mas K幅at K.C.M.I.S. Jadi Ini pembanding susrul Sesu Sesu Sebi Itu sebi digamas Ada gereja Kemudian ada kelenteng Ada mesjid Ya dalam dirujud saya Saya tulis Karena saya lebih kepenuhuan jadi lebih ke perempuan sebagai pitch building disana jadi aspek perempuannya tapi dalam penyelesaian perbedaan pahala kan bukan konflik ya kami dengan forum dengan RPK, dengan forum komunikasi pesan dan secamik sekarang juga menolak ternyata setelah duduk bersama dialog, kemudian kita hadirkan warga-warga di sekitar itu dan itu kemudian proses penyelesaiannya disana jadi bagi saya lima tahun terakhir lumayan lah, apa, bagus gitu literasi keragaman diantara para tokoh-tokoh jadis juga bagus jadi saya juga mewakili Tawin, berarti saya ada 17 anggota dari Tawin saya, dari Ijmi dikatanya, dia lah Muslim dan karmu surah kita kemudian nanti ada tokoh-tokoh NU Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain juga mudah dan itu juga menjadi wadah, saya kira bagus ini menjawab pertanyaan yang dulu pernah apa, saya kira yang kayak gitu-gitu, kita sudah sekarang sudah bisa antisipasi dan tidak mungkin bahasa saya enggak, sih posibul terjadi wabah mungkin, kita tegak itu tapi, sih posibul terjadi, makanya tadi saya agak bersarankan di Amal itu maksudnya itu, untuk penguat apa yang sudah kita berjari bersama Romo, bersama semua yang ada di dan orang-orang sekitar di Masjid Amal itu mereka enggak tahu, ya penyegel itu, kita sudah hidup berdampingan, cukup lama, tentunya belasan tahun, mereka presentasi masyarakat di sana, tidak ada masalah kita ibu bersama itu, kenapa tiba-tiba ada penyegel dan selesai saya kira jawabannya, teman-tiba ada penyegel dan selesai saya kira jawabannya, teman-tiba ada penyegel dan selesai ya, terus juga permasalahan eh, gila juga, tadi yang mahal akhirnya dan komunikasi bisa diselesaikan mudah-mudahan komunikasi ini pandangan tentang film mahal juga bisa diselesaikan, gitu, artinya ada peran pemerintah yang mendukung, men-support, ya dari sisi apa yang kita butuhkan misalnya, dan kita memberikan apa yang juga pemerintah harapkan, begitu lah untuk identitas yang akan bisa terbangun gitu, ketika pemerintah support teman-teman juga semangat untuknya oke, lanjut ke perkenalan sedikit juga harusnya dulu SD sampai kelas kelas 1 itu diceraca kemudian kelas 5 sampai 6 kelas 6 itu di Ciamisini sampai ke 1 jadi, ya, akhir diceraca tapi besar dengan budaya Ciamisini nah saya pernah juga mendapat resistensi ketika ada perusahaan KPU di Ciamis wah, begitu perusahaan KPU saya menang, dan nilai saya tertinggi saya terpilih kemudian diprotes, wah Sumadi bukan orang Ciamis atau Sumadi rasisnya keluar gitu bukan orang Ciamis saya selamanya saja sudah orang Jawa nah, saya kemudian dulu ada diskusi ayo kita lumpur di alun-alun kita diskusi kalau memang penasaran saya bukan orang Ciamis jadi, karena banyak orang Ciamis bukan orang Ciamis jangan lihat kelahiran tapi kapasnya pertama punya KTP sampai punya istri nah, maksud saya ini juga problem toleransi, tapi ketika dikomunikasikan menjadi selesai ya ya terkait dengan teologi toleransi nabi tadi ya tapi di kisah-kisah lain juga cukup banyak yang dipercontohkan tentang toleransi itu misalkan tadi di agama dinah kemudian yang kedua secara interaksi sosial bagaimana misalkan nabi itu sangat hormat terhadap misalkan ada rombongan yang membawa jenajah dan itu jenajahnya dalam muslim maka nabi ketika saat berat di masjid bersama sahabat itu mengatakan semua harus keluar dan berdiri kemudian ada sahabat kalau kasih kenapa? oleh sahabat itu kan bukan penggulungan kita nabi mengatakan bahwa kita harus menghormati siapa saja manusia yang diciptakan dari Tuhan yang sama hidup kita yang sama itu perlu mendapat penghormatan yang sama terus atau kisah lain misalkan ketika terdengar sesayup-sayup kok ada seorang seorang namanya Muhammad mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dari Tuhan itu segolongan ngomong-ngomongan kristian nazan itu penasaran sehingga rombongan orang kristian nazan itu apa namanya menuju rumah nabi Muhammad pada waktu itu yang sekarang namanya masjid nabawi di Madinah itu nah mereka berdiskusi itu sampai seminggu bukan sehari-hari seminggu waktu itu tidak ada yang namanya hotel penginapan itu tidak ada dan semua mereka diinapkan di rumah nabi yang disebutkan masjid nabawi jadi maksud saya sesungguhnya agama apapun agama apapun itu pasti konteksnya adalah keberagaman ini contoh saya dikasih buku dokumen tentang persaudaraan manusia dari Romo ya oleh-oleh hari ini ini contoh misalkan ini Sheikh al-Azhar yang kemudian bertemu dengan Baus Franciscus yang kemudian mengadakan forum-forum kebersamaan dan bahkan ini namanya dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia pasal-pasalnya ada di Fatikan ini juga diperdengarkan ya Romo ya nanti kalau salah salah saya koreksi diperdengarkan juga bacaan Purna gitu jadi bukan sesuatu yang mengapa namanya negatif gitu tetapi ini proses untuk saling memahami presiden jadi kalau kemarin ada dilema itu biasa nggak hari Natal hari-hari besar Islam itu ada ada semacam kebedaan pendapat bagi saya itu dinamika untuk kita saling memahami gitu dalam konteks suami istri saja yang paling kita yang sudah menikah itu juga nggak ada konflik gitu tapi begitu ngomong diskusi bersama dan hobinya pun beda istri saya seneng menonton film korea saya film di dunia yang paling tidak suka itu korea itu gua yang sangat berbeda tetapi harus dioperasikan belum lagi nanti masakan saya senangnya masakan spicy berbau jahe cikur kayak gitu ada komunikasi ini sebagian pakai ini sebagian enggak sudah maten dibagi gua maksud saya ini seni membangun anak sih mungkin mohon maaf saya agak ekstrim anak saya tuh sejak tahun itu sudah biasa dibawa ke candi berbagai candi mungkin juga suka ya terus dibawa ke kantai maka anak saya pernah dibawa ke kategoran masuk ikut nisah dengan saya namanya tapi kan di area ini area tamu memang saja dan di kategoran itu juga ada masjid musholak musholak nah kalau usah itu bagian-bagian menjalan panjang untuk kita mengenalkan apa toleransi nah oleh karena itu apa sih penyebab tadi ya Pak intoleransi itu saya setuju itu Bapak yang katakan terakhir itu adalah komunikasi pengalaman 7 tahun berjalan untuk mengurus perukuran beragama ejamis hampir semua potensi-potensi intoleransi itu bisa dicegah dengan kita berkomunikasi dengan yang yang tadinya juga mengusung misalkan nggak mau ini nggak mau itu nggak mau ini yang haram itu setelah bertemu berkomunikasi ternyata ada kesepahaman makanya dalam pesantren itu Pak iya dirfan ini dulu mengajarkan kepada kita untuk toleran itu bahkan masuk dalam naskah janji santri ini sahabat itu kami tidak boleh bertanggung rasis ini golongan dan seterusnya padahal itu juga tahun 70 sudah cukup lama nah maksud saya pak kia itu mengajarkan pertama dalam komunikasi saling berpengaransi itu taruh kenapa kita saling siku saling ini karena tidak ada saling dengar kita kalau sudah taruh pasti nanti tafalut saling memahami right or wrong my friend right or wrong my teacher right or wrong my campus right or wrong my campus right or wrong our people gitu sehingga kemudian nanti ada terakhir itu takafut saling saling menjawab untuk salah-salah biasa kali ini dan itu saya kira konsep apa namanya toleransi yang yang ini di capital B ada yang itu ada Muhammadiyah ada dan lain-lain ada dari gereja lain juga itu kontesnya itu sehingga kemudian alhamdulillah sampai hari ini itu kita bisa ciptakan di semua jadi saya senang ada film ini ada usulah dari kami itu bagian dari sosialisasi sampai sampai desa-desa dan lain-lain memang ya gerakan meluruh meluruh organisasi itu kadang-kadang dikaitkan dengan politik tertentu ekonomi tertentu apa kita tidak dulu itu pokoknya lurus di jalan itu otong reaksi adalah sesuatu yang penting untuk kemajuan besar negara terima kasih oke oke makasih kelompok terima kasih terima kasih